Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Guru yang terhormat Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi lanjutan Dari informasi kami di video sebelumnya Berkaitan dengan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu Nah berkaitan dengan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 Yang nantinya akan dimulai tanggal 7 Februari sampai 23 Februari 2022 Dan nanti hasil pengumumannya itu di tanggal 4 Ada beberapa dokumen yang akan Bapak Ibu unggah Yang paling utama sekali adalah ijazah Bapak Ibu Seperti video yang kami sampaikan sebelumnya Bagaimana agar administrasi Bapak Ibu ketika mendaftar itu disetujui Yang pertama adalah berkas Bapak Ibu lengkap Kemudian yang kedua bidang studi Bapak Ibu itu linier dengan ijazah Bapak Ibu Nah di poin yang kedua ini nanti akan kami bahas lebih lengkap lagi Karena ada banyak sekali Bapak Ibu yang menanyakan tentang bidang studi Yang nanti akan Bapak Ibu wajukan pada PPG dalam jabatan Berkaitan dengan ijazah S1 yang Bapak Ibu miliki Karena ketika bidang studi yang Bapak Ibu ajukan itu tidak linier dengan ijazah Maka berkas Bapak Ibu akan ditolak Seperti itu ya Karena begini Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu gagal dalam tahapan seleksi administrasi ini Bapak Ibu juga akan terkendala untuk tahapan berikutnya Jadi tahapan seleksi administrasi Mendaftar PPG dalam jabatan itu adalah seleksi yang paling awal Seleksi administrasi itu seleksi yang paling awal Dalam tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022 Nah sebelum kami lanjutkan kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung di channel kami Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Bapak Ibu adalah orang pertama yang menerima informasi update dari kami Berkaitan dengan PPG dan juga informasi pendidikan lainnya Juga Bapak Ibu bisa share apabila video ini adalah bermanfaat Supaya rekan-rekan kita Bapak Ibu yang belum mengetahui informasi ini Akan lebih awal untuk menerima info dan menindak lanjutinya Seperti itu Bapak Ibu Kemudian ada banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu Jadi kami mohon maaf sekali apabila tidak mampu merespon satu per satu Seperti itu ya Harapan kami adalah Bapak Ibu yang lain bisa saling berdiskusi Yang sudah tahu pada tahapan itu akan membantu Bapak Ibu yang lain Tujuannya adalah agar kita sama-sama Terutama Bapak Ibu yang belum sertifikasi hingga tahun 2022 itu Bisa sama-sama saling mendukung, saling mensupport Agar bisa mengikuti tahapan demi tahapan Sehingga nantinya itu Bapak Ibu akan lulus dalam PPG dalam jabatan tahun 2022 Seperti itu ya Bapak Ibu Atau begini Bapak Ibu Bisa jadi pertanyaan Bapak Ibu itu sebenarnya sudah kami jawab melalui video kami sebelumnya Jadi Bapak Ibu bisa cek video kami di playlist sertifikasi guru 2022 Yang belum terespon pertanyaannya bisa mengecek dulu video lainnya di playlist kami Karena ini adalah berkaitan dengan nasib Bapak Ibu Berkaitan dengan karir Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu juga harus lebih aktif seperti itu ya Nah sebelum lanjut pada pembahasan berkaitan dengan bidang studi yang linier itu seperti apa Dengan ijazah Bapak Ibu Perlu juga kami sampaikan kembali bahwa PPG tahun 2022 Itu berupaya untuk meng-cover Bapak Ibu yang belum sertifikasi tahun 2022 ini Bapak Ibu Yaitu ada PPG dalam jabatan dan juga ada PPG perjabatan model baru Untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 Itu ada dua kategori Bapak Ibu Yang pertama adalah TMT Bapak Ibu yang ada di bawah 2015 Seperti itu ya Kemudian TMT 2016-2019 ini berkaitan dengan lamanya Bapak Ibu mengikuti PPG Untuk TMT 2015 itu lama pendidikannya adalah 3 bulan Sedangkan untuk TMT 2016-2019 itu Bapak Ibu akan mengikuti PPG yang lamanya 1 semester Nah untuk Bapak Ibu yang TMT 2020-2022 ini Nantinya Bapak Ibu akan mengikuti PPG perjabatan model baru Ini nanti akan kami sampaikan di lain kesempatan Karena untuk pelaksanaan PPG perjabatan model baru ini Berdasarkan timeline PPG 2022 itu akan dilaksanakan mulai bulan Agustus Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu masih punya tinggang waktu Nah untuk di bagian akhir-akhir ini Karena yang akan segera dilaksanakan itu adalah PPG dalam jabatannya Maka kami akan lebih banyak dulu membahas tentang PPG dalam jabatan Baik Bapak Ibu, jadi nanti ketika tanggal 7 itu mulai dibuka untuk pendaftaran PPG dalam jabatan Bapak Ibu akan masuk pada akun GTK Kemdikbud Menggunakan akun yang biasa Bapak Ibu login ke SIM PKB-nya Kemudian Bapak Ibu akan memilih program lain yaitu PPG dalam jabatan dan PPG perjabatan Jadi di sana nanti akan jadi satu program Untuk saat ini, karena memang belum dibuka Jadi ketika Bapak Ibu membuka layanan PPG dalam jabatan dan PPG perjabatan itu masih kosong Nanti ketika sudah dibuka untuk pendaftaran PPG dalam jabatan Di branda Bapak Ibu akan muncul informasi untuk pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 Nah nanti ketika ini sudah dibuka, Bapak Ibu tinggal mengeklik untuk mendaftar Nah ketika Bapak Ibu itu sudah mengeklik untuk mendaftar Maka Bapak Ibu akan melengkapi data MAPEL yang akan diajukan atau yang diminati Bapak Ibu Dan MAPEL yang diajukan nanti sekali lagi adalah harus linier dengan ijazah S1 Jadi di bagian atas nanti adalah MAPEL yang Bapak Ibu ajukan Kemudian di bagian bawah itu data ijazah S1 atau D4 Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki Kemudian juga mengunggah file ijazah Ini sudah kami sampaikan di video sebelumnya juga Nah kembali ke awal tadi Bapak Ibu Agar administrasi Bapak Ibu itu disetujui Ya Bapak Ibu harus memilih bidang studi Bidang studi yang ada disini Itu harus linier dengan ijazah Bapak Ibu Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan membahas Linieritas ijazah dengan program studi PPG yang diajukan Seperti itu Baik Bapak Ibu berikut ini sudah kami siapkan Daftar linieritas kualifikasi S1 atau D4 Itu dengan program studi PPG dalam jabatan Nah linier disini yang dimaksud adalah Kesesuaian antara program studi pada ijazah S1 atau D4 Bapak Ibu itu Dengan program studi pada PPG dalam jabatan Dan untuk linieritas ini Ini adalah untuk semua guru ya Baik guru mata pelajaran umum di TK, SD Kemudian SMP, SMA, SMK dan SLB Bapak Ibu Untuk guru yang linier dan serumpun Kita mulai Bapak Ibu Untuk guru TK, guru kelas TK Program studi guru kelas TK Itu program studi pada ijazah S1 Bapak Ibu itu Bisa berasal dari PGTK atau PGPAUD Kemudian PGRA, Psikologi, Tarbiah Tarbiah untuk PAUD ya Bapak Ibu Ini untuk program studi PPG guru kelas TK Kemudian untuk guru kelas SD Program studi pada ijazah S1 itu bisa berasal dari PGSD Kemudian Psikologi, PGMI, Tarbiah Kemudian Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan IPAP, Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika Pendidikan Biologi, Pendidikan PPKN, Pendidikan IPS, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi, Pendidikan Ekonomi, Matematika, Bahasa Indonesia, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi Seperti itu ini adalah untuk program studi PPG guru kelas SD Kemudian yang ketiga untuk program studi PPG Pendidikan Luar Biasa Ini bisa berasal dari ijazah S1 Itu program studi pendidikan luar biasa Pendidikan khusus, pendidikan berkebutuhan khusus Selanjutnya yang nomor empat adalah program studi PPG Yaitu seni budaya Bisa berasal dari ijazah pendidikan seni budaya Kemudian seni drama, seni tari, seni musik, seni kriya, seni rupa, seni pertunjukan Seperti itu ya Dan juga seni rekam Lanjut untuk program studi PPG pendidikan jasmani dan kesehatan Program studi S1 bisa berasal dari pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Kemudian pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Pendidikan kepelatihan olahraga, ilmu keolahraga dan kepelatihan Ini untuk program studi penjaskes Kemudian program studi PPG bahasa Jawa Itu bisa berasal dari program studi S1 Linear dengan pendidikan bahasa dan atau sastra Jawa Kemudian sastra Nusantara Untuk program studi PPG bahasa Madura PPG studi S1 nya adalah linear dengan pendidikan bahasa dan atau sastra Madura Kemudian juga sastra Madura itu sendiri Program studi PPG bahasa Sunda Yang linear adalah pendidikan bahasa dan kebudayaan Sunda dan sastra Sunda Lanjut untuk bahasa Bali Program studi PPG bahasa Bali Program studi pada ijasa itu linear dengan pendidikan bahasa dan atau sastra Bali Serta sastra Bali Untuk program studi PPG bahasa Inggris Ini program studi yang linear adalah pendidikan bahasa dan atau sastra Inggris Kemudian sastra Inggris sendiri Tatris Bahasa Inggris Ini untuk program studi PPG bahasa Inggris Lanjut untuk program studi PPG ilmu pengetahuan sosial atau BAS, IPS Ijasah yang linear adalah pendidikan IPS Pendidikan Geografi, Pendidikan Ekonomi Pendidikan Sejarah, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Antropologi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Pendidikan Akutansi, Pendidikan Ekonomi Koperasi Ekonomi, Geografi, Sejarah, Sosiologi, Antropologi, Sosiologi dan Antropologi Akutansi, Ekonomi Koperasi, Tatris IPS, Ekonomi Sariah Akutansi Sariah Ini banyak sekali untuk yang linear dengan program studi PPG IPS Bapak Ibu Masih lanjut, untuk program studi PPG IPA, Hilma Pengetahuan Alam, ijazah yang linier adalah pendidikan IPA, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan fisika, kimia, biologi, tatris IPA, tatris fisika, tatris kimia, tatris biologi Ini yang linier dengan program studi IPA pada PPG Kemudian untuk program studi PPG PPKN atau PKN, Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan, program studi ijazah yang linier adalah pendidikan keluarga, pendidikan keluargaan negara dan hukum, pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan, administrasi negara, ilmu hukum, hukum tata negara Ini untuk program studi PPG PPKN Untuk program studi PPG Bahasa Indonesia adalah yang linier itu pendidikan bahasa atau sastra Indonesia, kemudian sastra Indonesia, dan tatris bahasa Indonesia Untuk program studi PPG Matematika, yang linier adalah pendidikan matematika, pengajaran matematika, kemudian matematika, statistika, tatris matematika Lanjut untuk program studi PPG BK, Bimbingan dan Konseling Program studi ijazah yang linier adalah Bimbingan dan Konseling, Bimbingan dan Penyelan Psikologi, Bimbingan dan Konseling Islam Kemudian lanjut untuk program studi PPG Geografi Ijazah yang linear adalah pendidikan geografi dan geografi Lanjut untuk program studi PPG Ekonomi Ijazah yang linear adalah pendidikan ekonomi, pendidikan akutansi, pendidikan ekonomi koperasi, pendidikan administrasi perkantoran, pendidikan tata administrasi niaga, ekonomi akutansi manajemen, ekonomi koperasi, ekonomi syariah, ekonomi pembangunan, sosial ekonomi, akutansi syariah Lanjut, program studi PPG Sosiologi, Ijazah yang Linear adalah Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Sosiologi, Sosiologi dan Antropologi Untuk selanjutnya, Antropologi, Ijazah yang Linear adalah Pendidikan Antropologi, Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Antropologi, Sosiologi dan Antropologi, Arkeologi Lanjut, program studi PPG Bahasa Jerman, Ijazah yang Linear, Pendidikan Bahasa dan atau Sastra Jerman Serta sastra Sirman Untuk program studi bahasa Prancis Pendidikan ini yang linier adalah Pendidikan bahasa dan atau sastra Prancis Kemudian sastra Prancis Program studi bahasa Arab Ijazah yang linier, pendidikan bahasa dan Sastra Arab, kemudian sastra Arab Untuk bahasa Jepang Yang linier juga pendidikan bahasa dan atau Sastra Jepang, serta sastra Jepang Itu sendiri Selanjutnya program studi PPG Bahasa Mandarin Program studi S1 yang linier adalah Pendidikan bahasa dan atau sastra Mandarin Serta sastra mandarin Program studi PPG Fisika Ini untuk program studi ijazah satu yang linear adalah Pendidikan fisika, fisika, teknik fisika, tatris fisika, geofisika, teknik geofisika Kemudian untuk pendidikan kimia Program studi PPG Kimia Pendidikan ijazah yang linear adalah pendidikan kimia Kemudian kimia, teknik kimia atau teknik atau rekayasa kimia, tatris kimia Lanjut untuk program studi PPG Biologi Ijazah yang linear adalah pendidikan biologi Biologi, pertanian, peternakan, kedokteran hewan, tatris biologi Dan program studi PPG Sejarah Ini yang linear adalah pendidikan sejarah Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan Semoga informasi ini membantu bagi Bapak Ibu Namun apabila masih ada hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu bisa meninggalkannya di kolom komentar Dan kami berharap Bapak Ibu yang lain bisa saling mengisi, saling menjawab Untuk Bapak Ibu rekan-rekan kita yang membutuhkan jawaban, membutuhkan pencerahan Harapannya adalah kita semua saling mendukung, saling men-support Agar Bapak Ibu itu dalam tahapan penyelenggaran PPG dalam jabatan tahun 2022 itu Dapat mengikuti setiap tahapannya dengan mudah Seperti itu Demikian dari kami saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!